Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Jember Saya jalan dengan program pemerintah Untuk belajar dari rumah Di DVRI Di materi yang sebelumnya Saya sudah memberi trigonometri Kali ini akan dilanjutkan lagi materi trigonometri Sekarang kita fokus pada Sudut istimewa Dan segitiga siku-siku Dari trigonometri Penjelasan dari materi ini Sudah saya berikan di video sebelumnya Kalau kalian Memerlukan linknya Ada di bawah linknya Silahkan kalian lihat Di kolom deskripsi video pembahasan ini Sudah saya jelaskan Tentang teori dari Kwadran Kemudian sudut istimewa Bagaimana cara kita menghafal sudut-sudut istimewa Sudah saya berikan Terus bagaimana hubungannya dengan kwadran Kita fokus pada ini saja Di video kali ini Oke Dan tentu saja tetap kita Pada konsep dasar dari trigonometri Yaitu Sindemi Kosami Tandesa Oke Karena materi itu Sudah saya berikan Kalian tinggal lihat saja Di linknya Atau linknya nanti Saya kasih di kolom komen Nah sekarang kita Akan berlatih Lebih dalam tentang Sekitiga siku-siku dulu Ya kita ingat lagi Mantra kita apa Sindemi Kosami Tandesa Ya Sindemi Kosami Tandesa Nah ini adalah Hafalan kita Ya Terus satu lagi Yang perlu dihafalkan bahwa Selain sin ada sek Ya Kosek Kosek itu adalah Sepersin Ya Satu persin Terus kemudian Di kos itu ada sek Ini adalah satu per kos Dan di tangan ada Kotangan Ya Biasa ditulis Kot ya Ini adalah satu Pertan Atau tangan Oke Kita akan Analisa satu persatu Ya Tentukan sinus Kosinus Dan tangan Pada sudut PR Pada setiap Sekitiga siku-siku Sudut R Ya Kalau kita analisa Pakai tinta merah Berarti sudut ini adalah Sudut yang merah Ya Kemudian Depannya Sudut merahnya apa Depannya adalah langkah satu Ini adalah depan Menurut yang merah Ini adalah depannya Ini adalah samping Ya Dan disini miringnya sama Miring ini berlaku untuk Baik yang Nanti disini orange Maupun yang merah Oke Depannya ini ya Depannya yang merah Nah Ini adalah samping Kemudian kita harus cari miringnya dulu Ya Jadi miringnya Nilainya berapa Kita pakai Pitagoras Yaitu Karena ini siku-siku Berarti satu kuadrat Tambah dua kuadrat Sama dengan Akar lima Dua kuadrat ini empat ya Dua kuadrat itu empat Tapi kuadratnya Kurang ke atas sedikit Dua kuadrat ya Ini adalah Akar lima Jadi miringnya adalah Akar lima Maka Dari sisi merah Misalnya ini Saya kasih nama Alpha gitu ya Jadi sin Atau R Kita kasih nama R sesuai dengan sudutnya Sin R Sin demi Depan per miring Depannya satu Miringnya akar lima Satu per akar lima Ini bisa diubah menjadi Atas dikalikan akar lima Bawah dikalikan akar lima Maka akan menjadi Akar lima per lima Atau Satu per lima Akar lima Seperti itu ya Ini adalah sin R Kalau kos R Nah nanti kebalikannya Kosek Ya Nanti akar lima Akar lima ya Koseknya ya Lima bagi akar lima Kebalikannya Oke Kos R Adalah kosami Sampingnya adalah dua Dua per Miringnya adalah akar lima Dengan cara yang sama Ini akan menjadi Dua Per lima Akar lima Terus kemudian Untuk tangannya Tan R Tan desa Nah Depannya adalah Yang satu Ya Sampingnya adalah yang dua Sekarang kita analisa Untuk sudut yang lain Yaitu sudut orange Ya Untuk sudut orange ini Depannya adalah dua Ini depannya orange Ya Jadi Sin P Ya Demi Depan Ber Miring Depan per akar lima Ini dua per akar lima Dua per akar lima Atau Dua per lima Akar lima Ya Kemudian Sin Habis itu kos Kos P Kosami Samping Permiring Sampingnya satu Ya Miringnya akar lima Satu per akar lima Terus tan Ya Tan P Tan desa Depan persamping Depannya adalah dua Sampingnya adalah satu Dua persatu Dan ini Saling berkebalikan Sinnya ini Sama dengan kosnya ini Dan seterusnya ya Satu per akar lima Boleh ditulis Satu per lima akar lima Sama dengan Kosnya P Sama dengan sinnya R Diingat lagi ya Materi sebelumnya Kemudian Kita lanjutkan Nah Di sini Di sini Kita akan Kerjakan Ya Untuk setiap nilai Perbandingan trigonometri Yang telah diberikan Di bawah ini Dengan setiap sudut Yang merupakan sudut Lancip Ya Tentukan lima macam Perbandingan trigonometri Lainnya Ya Di sini kita punya Nah ini Tipsnya Mengerjakan seperti ini Digambar saja Nah Digambar saja Di sini adalah sudut A Ya Ya Berarti sin A Sin demi Ya Depannya adalah tiga Ya Sin demi Miringnya adalah empat Ya Miringnya adalah empat Berarti sampingnya berapa Belum kita ketahui Kita hitung Ya Jadi di sini Untuk Menghitung sampingnya Samping dari A Sampingnya adalah akar dari Empat kuadrat Kurangi tiga kuadrat Empat kuadrat itu enam belas Dikurangi Tiga kuadrat adalah sembilan Nambelas dikurangi sembilan Adalah akar tujuh Ya Jadi ini sampingnya adalah akar tujuh Sehingga Sin Sin A Sin A adalah Sin demi Depan per miring Sudah ada ya tadi ya Tiga per empat Kita langsung kos A aja Kos A Kos A Kos A Kos Semi Samping per miring Jadi akar tujuh Per empat Kemudian tan A Tan A tan desa Depan per samping Depannya adalah tiga Sampingnya adalah akar tujuh Oke Kemudian kita cari Perbandingan yang lain Ya Saya pakai Warna biru Ya Kalau Kos Ya Kos Kos dari A Adalah kebalikan dari sin Kalau sin tiga per empat Dari empat per tiga Mudah Ya Kalau sek dari A Dari A Kebalikan dari kos Ya Kosnya Empat per akar tujuh ya Di sini Akar tujuh per empat Ini empat per akar tujuh Atau boleh ditulis Empat per tujuh Akar tujuh ya Dengan atas dan bawah Dikalikan tujuh Seperti biasanya Kemudian kotangan Dari A Kotangan dari A Adalah Kalau tan desa Di sini sandi Atau kebalikan dari ini Aja Akar tujuh Per tiga Per tiga atau Satu per tiga Akar tujuh Ya Sandi Kemudian nomor berikutnya Sekarang kita punya Kot A adalah Ini Ya Kita jadikan kot A Adalah Lapan Per lima belas Ya Dipindah ruas Perkalian jadi pembagian Kemudian kita Sketch saja langsung Ya Kita sketch langsung Kalau tan desa Berarti sandi Di sini A nya ya Sandi Samping Per depan Sampingnya delapan Depannya adalah lima belas Ini triple pitagoras Ini tujuh belas Ya 15 kuadrat itu kan 225 ya 225 Ditambah 8 kuadrat Terhadap 64 Ya Sama dengan 289 Ini Kalau diakarkan 7 ya Pangkat 0,5 Nah 17 17 ya Bukan 7 Oke Nah Sekarang Tinggal perbandingannya Sin A Ya Sin A U Sin demi Depan permiring Mudah saja 15 per 17 Kos A Kos Ami Samping permiring Delapan per 17 Tan A Tan desa Depan persamping Depannya adalah 15 Sampingnya delapan 15 per delapan Nah untuk perbandingan yang lain Ya Untuk perbandingan yang lain Kosek Dari A Kosek Kebalikan sin Tinggal 17 Per 15 Kalau kotangen Eh kos ya Ini Kebalikannya sek Sek dari A adalah 17 per 8 Tinggal balik Ya Kemudian Ini 17 ya Kemudian Kotangen sudah ada ini tadi ya Dari soalnya Kemudian Oh masih ada satu soal lagi Ya Ada satu soal lagi Sek Nah ini Perlu saya Mundurkan ke bawah ini Ya Jadi Tempatnya Biar cukup Nah Sek 13 12 13 Ini kelihatannya Kayaknya triple juga ini Ya kita lihat aja Ya Sek itu adalah Satu per Sek Seper Kos Kalau kosami Ini misa Ini teta Misa Miring persamping Miringnya adalah 13 Sampingnya 12 13 12 13 12 Berapa ya Ya Cara mencari Ini adalah 13 kuadrat ya Akar dari 13 kuadrat Adalah 169 Dikurangi 12 kuadrat 7 Lihatannya Adalah 144 Ya Akar dari 9 kurangi 4 169 9 kurangi 4 Oh bukan ya 5 mungkin 9 kurangi 4 Ada 5 6 kurangi 4 225 Ya 5 Berarti Ya kadang-kadang Saya Tidak hafal Oke ini Triple betagoras Kalau bisa hafal Ya Jadi dari sini Jelas Sin dari Teta Sin demi Depan Permiring 5 Per 13 Kosami Samping Permiring Ya Kos Teta Sampingnya Adalah 12 12 Per 13 Terus Tan Teta Tan Desa Depan Persamping Ya 5 Per 12 5 Per 12 Dengan Cara yang sama Dengan sebelumnya Sekarang saya pakai hijau Biar warna-warni Ya Sin Kebalikannya Kosek ya Kosek Dari Teta Adalah 13 Per 5 Kemudian Sek Dari Teta Adalah 13 Per 12 Dan Kotangan Dari Teta Adalah Kembalikan Tangan 12 Per 5 12 Per 5 Mudah ya Oke Sekarang Kita perhatikan Gambar berikut ini Saya akan gunakan Tentang merah Sudut Teta Adalah Sudut Yang antara Sumbu X Positif Ya Sumbu X Positif Dengan Garis OA Dari Garis OA Berarti sudut ini Sudut Teta Ya Tentukan nilai Sin Kos Sek Tangan Ya Ini dari Sama saja Sebenarnya Cara Menkerjakannya Di gambarnya Sket ulang Di sini Di sini Teta Depannya Berarti 24 Sampingnya Ini adalah 7 Ya Ini triple Metagoras Ini pasti 25 Dari sini Jelas Sin Teta Sin Demi Depan Permiring 24 25 Kos Teta Adalah Kos Sami Samping Permiring 7 Per 25 Tan Teta Adalah Tan Desa Depan Persamping 7 Per 24 Tan Desa Per 7 Dengan Dengan Cara Yang Sama Tinggal Balik Kos Teta Adalah 25 Per 24 Sek Teta Adalah 25 Per 7 Dan Di sini Kotangan Dari Teta Adalah 7 Per 24 Dari Isi Kemudian Satu soal Ya Sebelum Kita Masuk Sudut Istimewa Sin 20 Sama Dengan P Oke Sin 20 Sama Dengan P Perhatikan Ya Cara penyelesaiannya Sin 20 Sama Dengan P Jadi Kalau Saya Punya Segitiga Seperti Ini Sin 20 Berarti Ini 20 Derajat Ya Ini Sama Dengan 1 Per P Ya Jadi Sin Demi Depannya Adalah 1 Miringnya Adalah P Nah Sampingnya Tentu Saja Ini Adalah Akar P Kuadrat Min 1 Ya Bukai R Nanti Bingung P Kuadrat Kurangi 1 Ya Karena Sisi Miringnya Adalah P Ya Kemudian Cos 20 Cos 20 Ini Cos Samping Permiring Bentuknya Seperti Ini P Kuadrat Min 1 Miringnya Adalah P Ya Dalam Bentuk Uruf Ya Tan 20 Tan 20 Ini Tan Desa Depan Persamping 1 Per Akar P Kuadrat Min 1 Ini A Ini B Sekarang Yang C Sek 70 Sek 70 Kita Ingat Dalam Segitiga Jumlahnya Adalah 180 Padahal Ini 90 Pasti Ini Adalah Yang 70 Pasti Disini Adalah 70 Sek 70 Sek Itu Sepert Cos Kalau Cos Dilihat Dari Sini Dari 70 Kalau Cos Sam Kalau Ini Misa Miring Persamping P Persatu P Persatu Sama Dengan P Ya Jadi Kebalikan Dari Cos Ya Kalau Sek Kemudian Yang D Kotan 70 Ya Bisa Kita Tulis Kot 70 Kot Tangen Dari 70 Tan Desa Ini Sandi Samping Per Depan Jadi Satu Per Depannya Adalah Ini Depannya Sudut 70 Ya B Quadrat Min 1 Terlihat Dari Kot Tangen 70 Sama Dengan Tangen 20 Ya Sama Oke Kita Sekarang Masuk Ke Latihan Soal Berikutnya Yaitu Latihan Sudut Istimewa Kita Sudah Belajar Cara Menghafal Sudut Istimewa Ya Kita Tinggal Pengayaannya Cara Menghafal Sudut Istimewa Ada Disini Ya Disini Adalah Cara Menghafalnya Ya Ini Adalah Teori Kwadran Dua Materi Ini Yang Kalian Butuhkan Untuk Mengerjakan Soal Tersebut Ya Teori Kwadran Ada Dua Tipe Oke Sekarang Kita Akan Masuk Kesini Sin 3000 Ingat Sudut Dalam Lingkaran Sudut Dalam Setiap Satu Lingkaran Kembali Ke Asal 360 360 Ini Asalnya Nol Lagi Muter Lagi Kembali Ke Nol Lagi Terus Seperti Itu Kalau 3000 Muternya Berapa Kali Ya Berarti Ini Sama Dengan Sin Dalam Gurung Jadi 360 Dikali Berapa Dikali Berapa Terus Sisa Berapa Nah Sisa Sudutnya Ini Nanti Yang Kita Hitung Misalnya Ada Sisa Disini Ya Ini Masih Sisa Nah Sisa Sudutnya Ini Yang Kita Hitung Ya Disini 3000 Caranya Adalah 3000 Ini Dibagi Dengan 360 3000 Ya Dibagi 360 Ya Sama Dengan 8 Berarti Kali 8 Nah 360 Kali 8 Berapa Ya 360 Kali 8 Ya Sama Dengan 2 2.880 2.880 Nah Sisa Berapa Kurangi Aja Dengan 3000 Nanti Hasilnya Minus Tapi Minus 3000 Ya Sama Dengan 120 120 Jadi Yang Kita Hitung Adalah Sama Dengan Sin 120 Ya Kita Dengan Menggunakan Cara Kuadran Sin 120 Ini Sama Dengan Kita Bisa Menggunakan Dua Cara Ya Pakai Yang Bawah Atau Pakai Yang Atas Kalau Yang Atas Kita Referensinya Adalah Sumbu X Yang Ini Referensinya Sumbu Y Penjelasannya Lihat Video saya Sebelumnya Saya Pakai Yang Atas Saja Ya Pakai Yang Atas Kemudian Kita Kerjakan Kalau Saya Pakai Yang Atas Referensi Saya Adalah Yang 180 Dan 120 Ini Jelas Di Kuadran 2 Ya Di Kuadran 2 Dan Nilai Sin Pasti Positif Ada Singkatan Seperti Itu Maka Ini Sama Dengan Sin Sama Dengan Sin 180 Dikurangi Disini 120 Kurangi 60 Ya Maka Sama Dengan Sin 60 Dan Ini Positif Ya Sin 60 Itu Adalah 1 Per 3 Akar 3 1 Per 2 Akar 3 1 2 Akar 3 2 Akar 3 Cara Ngapalkannya Gimana Lihat Video saya Sebelumnya Ya Kos 240 Sekarang Kos 240 Ini Berapa Eh 2400 Maaf Sama Caranya Kos Sama Dengan 360 Dikali Berapa Ditambah Berapa Ya Kita Cari Perkaliannya Sekarang Pake Hijau Saya 2400 Ya Oh Mana Tadi Kalkulatornya 2400 Ya Dibagi 360 Dapat 6 Dapat 6 Sisa Sisanya Berapa Nah Ini Jumlahnya Berapa Ya 360 Kali 60 Ya 360 Kita Kalikan 6 Sama Dengan 2160 Ya 2160 Nah Ini Kalau Dikurangkan 2400 Sisa Berapa Kurangi 2400 240 240 240 Padahal Ini 180 Ya 180 240 Pasti Kuadran 2 Semua Sindikat Ya Sindikat Bertangan Kosong Nah Disini Kos Tetapi Pada Kuadran 1 2 3 Kuadran 3 Jelas Negatif Ya Karena Kuadran 3 Yang Positif Tangan Ya Jadi Nanti Ini Akan Sama Dengan Kos 240 Ini Akan Sama Dengan Kos Saya Pakai Yang Reperensi Sumbuik Lagi Ya 180 Ditambah 240 Itu 180 Tambah 60 Ya Ditambah 60 Maka Ini Sama Dengan Kos Minus Kos 60 Ya Kos 60 Adalah Setengah Jadi Minus Setengah Nah Sekarang Nah Nomor Ini Satu Nomor Lagi Oh Masih Ada Lagi Nanti Ya Sin 45 Sin 45 Nah Kos 315 Kita Cari Dulu Disini Kita Mencari Kos 1 3 5 Sama Dengan Kos 180 Dikurangi Berapa 45 45 Ya Bener Enggak sih 180 Dikurangi 45 Betul Ya Ini Sama Dengan Min Kos 45 Kenapa Karena Dikuateran 2 Ya Jadi Antara 90 Sampai 180 Ya Kos Min 145 Sama Dengan Minus 1 Per 2 Akar 2 Berarti Kemudian Ada Tan 120 Tan 120 Sama Dengan Tan 180 Dikurangi 60 Ya Sama Dengan Minus Tan 60 Tan 60 Adalah Akar 3 Jadi Minus Akar 3 Kita Masukkan Disini Sin 45 Adalah 1 Per 2 Akar 2 Dikali Kos 135 5 Tadi Adalah Minus 1 Per 2 Akar 2 Ditampah Tan Kuadrat 120 Adalah Minus Akar 3 Dikuadratkan Dibagi 2 Sin 60 Itu 1 Per 2 Akar 3 Kos 30 Adalah 1 Per 2 Akar 3 Juga Ya Ini Minus Kali Plus Minus Jadi Minus Akar 2 Kali Akar 2 Adalah 2 2 Kali 1 Per 4 Adalah Setengah Setengah Ya Ditambah Akar 3 Dikuadratkan Adalah 3 3 Dibagi Ya Ini Akar 2 Kali Akar 2 Paham Ya Ini Minus Maaf Hampir Saja Ya Disini Akar 3 Kali Akar 3 Adalah 3 Disini 2 Dengan Setengah Bisa Dicoret 1 Per 2 Akar 3 Eh 1 2 Kali 3 3 Per 2 3 2 3 2 Ini Akan Sama Dengan 2 Per 3 Kali 2 Per 3 Ini Kalau Di bawah Ditaruh Ke atas Jadi Di balik Dikali Ini Minus 1 Per 2 3 Kita Jadikan 6 Per 2 Plus Ya Maka 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 Disini Akan 2 Per 3 Dalam Kurung Disini Akan Menjadi 5 Per 2 5 Per 2 2 Bisa Kita Corek Maka Tinggal 5 Per 3 Ini Adalah Jawabannya Kita Akan Ada Satu Pertanyaan Lagi Disini Yang ingin Saya Jawab Kalau Kalian Ingin Pertanya Silahkan Saya Ada Group Ya Di Facebook Ini Juga Merupakan Pertanyaan Pertanyaan Dari Mas Ian Sudah Agak Lama Dari 15 April Maaf Baru Sempat Sekarang Oke Sekarang Saya Akan Masuk Kesini Oh Ya Ini Adalah Group Gengso Al Hots Silahkan Masuk Kalau Berminat Ya Gratis Jangan Khawatir Tidak Bayar Oke Sek 870 Oke Sek 870 Adalah Sama Dengan Ini Kita Tulis Dulu Sek 870 870 Ini Sama Dengan Sek Dari Berapa 360 Kali Berapa Ya Dikali Berapa Terus Tambah Berapa Ini Kita Tentukan Dulu Seperti Tadi Caranya Ya Nah 870 Dibagi 360 Ya Sama Dengan 2 Ya 2 Kali 360 Nanti Dikurangkan 2 Kali 360 720 Dikurangi 870 Dikurangi 870 Minus 150 Ya 150 Sisanya 150 Maka Ini Akan Sama Dengan Sek 150 Ya Kalau Kalian Kurang Nyaman Dengan Sek Jadikan Menjadi Kos Ya Sama Dengan 1 Per Cos 150 Sama Dengan 1 Per Cos 180 Dikurangi 30 Sama Dengan Karena Kuadran 2 Ya Jadinya Minus 1 Per Minus Cos 30 Ya Sama Dengan 1 Per Minus 1 Ya Per Cos 30 Adalah 1 Per 2 Akar 3 Atau Akar 3 Per 2 Ya Maka Disini Bisa Sederanakan Lagi 2 Nya Bisa Naik Ke Atas Min 2 Per Akar 3 Ya Akar 3 Nya Dikalikan Atas Dan Bawah Maka Akan Menjadi Minus 2 Akar 3 Per 3 Atau Minus 2 Per 3 Akar 3 Juga Boleh Jadi Banyak Cara Untuk Menuliskannya Ini Adalah Yang A Ya Keliatannya Saya Harus Memisahkan Ini Harus Social Distancing Ini Soalnya Kalau Tidak Cukup Tempatnya Bukan Kalian Aja Yang Social Distancing Soal Ini Dibikin Social Distancing Biar Nggak Ngerempel You Know What is The Is The Meaning Of Ngerempel Oke 690 Sin 690 Caranya Sama Sin 690 Ini Oke Adalah Sin Dari 360 Dikali Berapa Ditambah Berapa Nah Seperti Itu Seperti Biasanya Ya Kita Akan Bagi 690 Dibagi 360 Sisa Berapa Sisa 1 Ya Sisa 1 Ternyata Ya Oh Kok Sisa 1 690 Bagi 360 Eh Dibagi Ya Betul 1 Sisanya Berapa Tulisan Eh Loh 690 Dikurangi 360 330 330 Ya Jelas Ini adalah Kwadran 4 Ya Dan Sin Itu Bernilai Negatif Nanti Sama Dengan Sin 360 Dikurangi 30 Sama Dengan Ya Minus Sin Dari 30 Ya Sama Dengan Minus Tengah Sudah Saya kasih Jarak Banyak Ternyata Tidak Kepak Malah Oke Sekarang Kod 660 Kod itu Kebalikan dari tangan Kod Kod tangan Sama dengan Kod Dari 660 360 Ditambah Berapa Dikali Berapa Ditambah Berapa As always Kali Berapa Ya Terus Ditambah Berapa Ini kita Jawab dulu Berarti 660 Ya 660 Langsung Dikurangi 360 360 300 Ya Kali 1 Kali Tambah 300 Ya Jadi Disini Akan Sama Dengan Kod 300 Kalau Kurang Nyaman Dengan Kod Pakai Tangan Saja Kalau Hapal Tidak Apa Jadi Intinya Kita Kod Tangan Sek Itu Tidak Perlu Dihafalkan Hapalkan Sinkos Tan Saja 3 Aja Ya Yang Lain Ya Dibalik Ini Aja Ya Kod 300 Adalah Tan Ya 300 Ini Kita Jadikan 360 Dikurangi 60 Nah Sama Dengan 1 Per Karena Disini Adalah Kuadran Berapa Ya Kuadran 3 Ya Semua Sindikat Bertangan Kosong Kos Seharusnya Positif Tangan Negatif Jadi Akan Menjadi Minus Tan 60 Menjadi 1 Per Minus Akar 3 Menjadi Minus 1 Per 3 Akar 3 Nah Kemudian Ada Ini Min Cos 45 Nah Cos Itu Grafiknya Seperti Ini Ya Grafiknya Seperti Ini Nah Termasuk Grafik Positif Jadi Simetris Kiri Dan Kanan Jadi Min Cos 45 Itu Sama Dengan Cos 45 Kita Belum Sampai Grafik Ya Kalau Di TVRI Min Cos 45 Min Cos Sama Dengan Cos 45 Cos Min 45 Sama Dengan Cos 45 Oke Dikurangi Sin 510 Berarti Sin Dalam Kurung 360 Ditambah Eh Dikali Berapa Ditambah Berapa Tetap Caranya Dikali Berapa Ditambah Berapa Oke Kita Jawab Dulu Ya Berarti 360 360 Kalkulatornya Biar Cepat 510 Dibagi 360 Dapat 1 Sisa Berapa Sisa 510 Dikurangi 360 Jeleng 150 150 Ya Berarti Ini Cos 45 Jelas ya 1 per 2 Akar 2 Dikurangi Ini Sin 150 150 Sin 150 Sama Dengan 1 per 2 Akar 2 Dikurangi Sin 180 Dikurangi 30 180 Kurangi 30 Adalah 30 1 per 2 Akar 2 Dikurangi Sin 30 1 per 2 Akar 2 Dikurangi Setengah Nah Ini setengahnya Bisa keluar Setengah Dalam kurung Akar 2 Minus 1 Nah Seperti itu Kemudian Nah Ini Ada Kosek Dan Kos Wah Ini Banyak Sekali Ya 420 Kosek Ini adalah Kosek itu Sepersin Ya Jadi 1 persin Berapa ini 360 Ditambah Berapa Nah Dikurangi ya 420 420 Dikurangi 360 60 Ya Sama dengan Sin Sama dengan Sin 60 Nanti ya Ya Dikali Cos Cos Nah ini Cos Ini 360 Ditambah Berapa Eh Dikali Berapa Ditambah Berapa Ya Dikali Berapa Ditambah Berapa Ya Ini kita Jawab dulu Maka Disini nanti 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Dibagi 360 Sama dengan 3 koma Ya Berarti sisa berapa 3 x 360 3 x 360 Terus dikurangi 1 1 1 1 0 Ya Dikurangi 3 x 360 1 1 1 1 0 Wah Sudutnya Tidak istimewa Wah 3 x 360 Dikurangi 1 1 1 0 Min 30 Oh istimewa Ternyata 30 Istimewa Ya Dibagi Ya Tan 5 70 Jadi Tan 5 70 Ini adalah 3 x 360 Ditambah Berapa 3 x 360 5 70 Dikurangi 5 70 Dikurangi 3 x 360 2 x 210 2 x Oke Ini adalah 1 Per Sin 60 Dikalikan Cos 30 Ya Cos 30 Dan Cos 30 Ini dikuadran Berapa 1 60 Dikuadran 1 Sin 60 Itu sama dengan Cos 30 Ya Kebetulan Ya Jadi Ini kan Nah Disini 60 30 Sinnya Ini sama dengan Cosnya Ini Ya Tan Disini Tan 210 Ini adalah Tan 180 Dikurangi Eh Ditambah Ya Ditambah Dan ini Kuadran 3 Nanti Kuadran 3 Tan Positif Ya 210 Berapa 180 180 280 Eh 30 ya 30 Tambah 30 Ya 8 8 tambah 3 itu kan 12 Eh 200 Eh 10 110 110 Kalau 180 Betul ya 210 Ya Disini Eh Hmm Sin Sepersin 60 Adalah 1 Per 2 Akar 3 Disini juga 1 Per 2 Akar 3 Berarti ini bisa dicaret ya Oke Dibagi Tan 30 Ya Jadi ini nanti akan menjadi 1 Per Tan 30 Ini adalah 1 Per 3 Akar 3 1 Per 3 nya bisa naik ke atas Ya Maka akan menjadi 3 per akar 3 3 per akar 3 itu ya Akar 3 Ya 3 itu kan sama dengan akar 3 kali akar 3 Ya Akar 3 Kali akar 3 Dibagi akar 3 Coret dapat akar 3 Jadi Jawaban untuk pertanyaan ini tadi Ya Adalah akar 3 Kelihatannya panjang pertanyaannya Jawabannya singkat Yang pertanyaannya singkat Jawabannya agak panjang Ya sudah Ya Baik ini adalah latihan kita Untuk latihan lebih banyak Saya ada playlist Nanti akan saya berikan juga Disini adalah playlist saya Tentang latihan-latihan Termasuk yang dari TVRI yang sebelumnya Ya Nanti akan saya kasih di Deskripsi Akhirnya Ini adalah akhir perjemahan kita Ya Kita akan ketemu Di video Pembahasan nanti Yang soal dari televisi Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh